Hai di video sebelumnya kita sudah bahas sedikit konfigurasi untuk memulai project ini dan sekarang kita langsung saja membuat aplikasinya Oke untuk yang mengikuti video sebelumnya di menu run ini kita select yang all devices benar karena disana kita sedang mencoba menjalankan dua emulator untuk kali ini cukup satu emulator saja jadi kita select yang current devices supaya settingan yang ini diabaikan dan hanya menjalankan yang terdeteksi di sini Oke coba di run bisa klik di sini atau klik menu run pilih start debugging atau buka main.dart dan klik icon yang ini sama saja ya di jalankan Oke selesai kita akan hapus semua yang ada di file main.dart ini karena kita akan mulai dari awal sebentar ini apa widget testnya ini di komen dulu karena kita belum butuh oh ya dan semua file codingan kita nantinya akan berada di dalam folder lib lanjut kode yang pertama kali kita perlukan adalah void main kenapa karena metode atau fungsi ini yang pertama kali di eksekusi ini intinya dia harus ada coba kita save dan error tentu saja karena programnya sudah berjalan dengan kode yang baru saja kita hapus tadi artinya kita harus stop dulu dan menjalankannya ulang oke coba kita buka konsolnya klik disini pilih debug console dan kita akan tambahkan disini print hello dark kalau kita hot reload maka kita akan melihat hello dark di debug console ini artinya kita sudah bisa nyoba-nyoba coba dark disini ya sedikit contoh saya akan buat list string to do sama dengan it sleep code print to do dan di restart oke coba tambahkan nilai ke dalam to do to do add repeat dan di for each lalu di print coba di restart dan kita melihat semua nilainya disini loh kenapa bahas dark bukannya flutter kalian harus tahu flutter itu framework dan dark itu bahasa programnya mau tidak mau harus dipahami dulu yang namanya dark oke karena kita sudah tentukan di video ini mau buat seperti apa dan juga saya tidak bahas dark dan flutter secara spesifik hanya yang saya tahu saja disarankan nantinya kalian pelajari-pelajari dulu fundamentalnya oke kita lanjut ke flutter karena ini hanya sebagai contoh boleh di comment atau dihapus dan di dalam void main ini kita akan panggil yang namanya fungsi run app ini kalau ada garis merah dibawah artinya fungsi ini belum diimport atau boleh ketik secara perlahan seperti ini tekan enter maka auto import dan yang nantinya semua widget kita berada disini ya kalau kita arahkan kursor ke run app bisa dilihat parameternya adalah kelas widget dan untuk memulainya flutter sudah menyediakan dua widget yang bisa digunakan sebagai widget teratas atau root aplikasi kita pertama material app ini untuk material design dan yang kedua adalah capertino app ini untuk ios design kita akan gunakan yang material app jadi di bawah material app oke kalau kita lihat disini banyak sekali properti dan kalau di scroll ke bawah disini setidaknya butuh satu home sebagai route nya ya jadi kita tambahkan home 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 ini widget ya kita kasih center dan child nya text hello flutter seperti ini dan ini kalau di hot restart sepertinya akan error jadi saya akan jalankan ulang tunggu sebentar oke kalau yang kalian lihat sama seperti ini artinya sudah berhasil coba di format biar rapi sedikit ini ini juga kasih koma format oke di material app ini kalian bisa coba-coba semua propertinya dan karena kita debug show check mode banner ini nilainya true maka disini muncul label debug ini sangat mengganggu akan kita ubah jadi false yang ini ini false oke coba di restart oke maka label tadi akan menghilang selanjutnya selanjutnya kita coba refactoring sedikit dan kita akan buat kelas baru yang fungsinya untuk mengembalikan si material app ini kita ke bawah dan ketik stl atau stateless widget enter maka kita akan dibuatkan snippet seperti ini dan akan kita namai kelasnya my app ini terserah yang penting di awal huruf besar mungkin kalau yang sudah pernah belajar OOP pasti familiar dengan inheritance atau power sansifat simpelnya kelas my app kita bisa gunakan semua fitur yang ada di kelas stateless widget oke karena yang akan kita return adalah si material app di atas coba kita cut dan paste disini ini ini tidak lagi koma melainkan titik koma dan kita tinggal masukkan kelas my app nya ke dalam metode run app seperti ini di format dan pastikan tidak ada error oke ini di hapus saja ini juga format lagi oke karena saat ini kita hanya panggil satu metode di dalam void main tidak ada perintah lainnya maka kita bisa pakai error function seperti ini oke maka lebih rapi ya oke oke selanjutnya kita akan ubah default route nya yang ini menjadi screen home kita dan tentu saja kita bisa buat kelasnya di bawah sini tapi kita akan langsung pisah-pisah saja biar lebih mudah dibaca atau dipahami ini jadi saya akan buat folder baru ini namanya screen dan folder baru lagi namanya home dan di folder home ini kita buat file baru namanya home.dart oke oke langsung kita buat kelasnya stl enter dan kita namai home oke ini materialnya di import dulu quick fix import material oke karena ini widget screen jadi kita akan return scaffold oke dan di scaffold ini ada property yang akan kita pakai namanya body body jadi kita tambah disini body yang isinya center child nya text home oke di save oke dan kita akan menggunakan kelas ini sebagai route home yang ada di main.dart ya coba di copy dulu kita ke main.dart dan kita akan gunakan disini ya jadi ini di hapus dulu dan paste disini quick fix import home atau bisa ketik perlahan nama kelasnya seperti ini enter maka auto import coba di hot restart oke mudah ya hasilnya seperti ini dan terakhir sebelum disudahi video ini coba kita ke home.dart dan di scaffold ini kalian bisa coba semua parameternya contoh upbar kita di bawah ini tambahin upbar widgetnya upbar di save maka akan muncul upbar atau coba yang lain floating action button kita tambahin di bawah sini floating action button floating action button dan child nya kita kasih text saja dan di save oke kalau ada garis bawah seperti ini artinya ada parameter yang require kita cek ini parameter on press is require jadi kita tambahin on press kosong saja di save maka button nya bisa ditekan oke oke kalian coba-coba saja dan ini akan saya kembalikan seperti awal karena tadi hanya contoh ya oke jadi seperti ini saja dulu di video berikutnya kita akan mulai buat tampilan sederhana untuk autentikasi aplikasi kita yang terdiri dari login register forgot password pin dan forgot pin oke sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati